Perubahan Satu hal yang pasti terjadi dalam kehidupan Era vuka yang penuh dengan ketidakpastian Megatrend global energi yang syarat perkembangan Menuntut kita untuk bersiap dan cepat menyesuaikan Antisipasi dan adaptasi menjadi kunci keberhasilan Memujudkan aspirasi menjadi global energi champion Dan meneguhkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi negeri Pertamina bertransformasi dan melakukan restrukturisasi Transformasi bukanlah aksi sehari Melainkan tapak langkah strategis dan bertahap Dimulai dari roadmap kementerian BUMN dalam buku putih pembentukan holding Mikas Berlanjut menuju fase transisi Yang mengintegrasi strategi bisnis hulu sampai hilir Dalam kerangka holding dan sub-holding demi mewujudkan sinergi Ini pun menjadi salah satu dari 88 proyek strategis kementerian BUMN Yang kini telah berhasil kita selesaikan bersama Keberhasilan ini menjadi tahap awal bagi holding dan sub-holding Untuk dapat fokus menjalankan pengembangan bisnis Dan berlari kencang menuju yang terdepan Pertamina memastikan restrukturisasi ini Menciptakan organisasi yang fokus, lean, agile, dan efisien Meningkatkan daya saing melalui operational excellence dan kapabilitas best in class Meningkatkan fleksibilitas dalam kemitraan dan pendanaan Mempercepat pengembangan bisnis existing dan bisnis baru Pembaharuan organisasi budaya kerja, mindset, dan talenta Memenuhi agenda energi nasional untuk ketahanan energi dan agen pembangunan nasional Sub-holding upstream melaksanakan transformasi Dengan meningkatkan operational excellence Mempercepat pengembangan usaha Dan meningkatkan kapabilitas dan fleksibilitas Untuk mencapai aspirasi Pertamina di tahun 2024 Hilang yang sebelumnya hanya menjalankan prinsip cost center NTT Kemudian berubah orientasinya menjadi profit center NTT Yang didukung dengan fleksibilitas serta keleluasaan dalam pengelolaan Baik dari segi bid stock, produk, hingga perencanaan dan optimasi Goal besar sub-holding CNT adalah menjadi perusahaan komersial and trading Berkelas dunia di bidang energi, petrokimia, dan produk kimia lainnya Di sisi sub-holding gas group Transformasi bisnis ini akan fokus pada penyelarasan bisnis anak-anak perusahaan Dan afiliasi agar masing-masing fokus pada kegiatan usaha utamanya Sekaligus memperkuat kompetensi inti dari masing-masing segmen bisnis entitas Dalam sub-holding gas Seluruh integrasi bisnis gas di bawah sub-holding gas Akan menciptakan manfaat Baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Pertamina dan Indonesia Dengan transformasi ini Sub-holding power NRA menjadi lebih fokus Dengan amanah mengawal transisi energi Memujudkan visi sebagai Indonesia Green Energy Champion Mencapai aspirasi kapasitas terpasang sebesar 10 GW pada tahun 2026 Serta mendukung visi Pertamina menjadi world class energy company Resurisasi ini memberikan benefit yang cukup banyak Bagi sub-holding shipping itu sendiri Antara lain Benefit-benefitnya di sisi bisnis, pendanaan, kemitraan Dan di sisi operasional tentunya Dalam perjalanan satu tahun restrukturisasi ini Banyak manfaat positif telah terjadi Holding sebagai integrator Pertamina Group telah berhasil melakukan antara lain Pengelolaan operasional dan pengembangan usaha yang terintegrasi Untuk memaksimalkan value creation Serta peningkatan sinergi dari hulu ke hilir Termasuk proyek-proyek strategis Penyederhanaan proses persetujuan investasi Dari sembilan menjadi dua langkah dengan pelibatan holding dan sub-holding Sejak awal proses Komersialisasi produk riset, inovasi, dan new venture secara bersamaan Pertumbuhan kinerja nyata Masing-masing sub-holding juga tercatat positif Antara lain Sub-holding upstream Berhasil mencapai target produksi Dan menambah cadangan migas nasional Dengan operasional yang terintegrasi dan efisien Melalui regionalisasi dan program Optimus Sub-holding, refining, and petrochemical Dari sebelumnya merupakan cost center Telah berhasil menjadi profit center Melalui optimasi dan fleksibilitas kilang Dan efisiensi biaya operasional kilang Sub-holding, commercial, and trading Berhasil mendorong agility dan membangun daya saing pertumbuhan Dan ekspansi pasar Dengan tetap memastikan ketersediaan energi untuk negeri Sub-holding gas Berhasil melancarkan optimalisasi dan akselerasi pengembangan bisnis gas dan LNG Sesuai dengan roadmap transformasi holding bigas Serta perannya dalam transisi energi Sub-holding integrated marine logistics Berhasil meningkatkan kinerja melalui optimasi utilisasi kapal Dan terus memperkuat eksistensi perusahaan untuk go global Sub-holding power, new, and renewable energy Berhasil mendorong pengembangan energi baru terbarukan Sebagai upaya strategis Pertamina untuk transisi energi Termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya Di lingkungan operasional Pertamina Group Dan di seluruh SBBU Kita melihat Tentu Dengan konsolidasi yang telah dilaksanakan hari ini Adalah sebuah langkah Yang membutuhkan Pertamina Menjadi pusat terbuka Dalam melakukan transformasi yang kita inginkan Jadi saya terima kasih Pertamina Dengan strateginya Sekarang saya bisa melihat secara nyata Langkahnya Posisinya Strateginya Dan siap untuk bersaingnya Itu adalah real Pergi ke Aceh di hari Jumat Lewat medan lanjut membeli teri Mari bersama kuatkan tekat Berkontribusi untuk ketahanan dan kemandirian energi negeri Kami siap mendukung aspirasi Pertamina Menuju global energy champion Seluruh perwira subholding RF&B Siap membangun Bergerak dan maju bersama Seluruh perwira subholding CNT Akan berperan aktif Menjadi bagian dari perubahan ini Subholding gas akan terus menjaga komitmen Untuk mengintegrasikan sistem infrastruktur gas bumi Mulai dari ujung barat sampai ujung timur wilayah Indonesia Sebagai agent of development Untuk memperluas pemanfaatan gas bumi Melalui transisi energi dan praktik bisnis yang mengendepankan environment, social, dan governance Subholding power NRE berkomitmen penuh Untuk mendukung target Pertamina menurunkan emisi karbon sebesar 30% pada tahun 2030 Mari bersama-sama kita dukung proses restrukturasi di Pertamina Semoga transformasi organisasi ini dapat membantu Pertamina Mencapai aspirasi menjadi perusahaan global dengan nilai pasar 100 miliar USD Transformasi itu adalah sesuatu yang harus dipersiapkan dan dijalankan oleh suatu perusahaan Khususnya untuk selevel Pertamina Agar perusahaan tetap memiliki eksistensi dan bisnis yang up to date dengan perkembangan zaman Tantangan akan selalu ada Tapi peran dan semangat perwira menjadi energi terbarukan Untuk mewujudkan aspirasi Pertamina menjadi perusahaan energi global terdepan Dengan nilai pasar 100 miliar USD Menjadi energi penggerak di setiap sendi kehidupan Dan mengibarkan merah putih di kancah dunia Pertamina selalu hadir menyediakan energi dalam segala kondisi Dedikasi Pertamina untuk negeri Telah membuktikan negeri ini bergerak karena sinergi energi Tumbuh terus Pertamina Menjadi perusahaan energi kelas dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!